Anggap aja ini mati lampu ya Kita cabut Ini kita cabut selenoid Nah maka dia akan mati Halo guys Hari ini saya buat lagi burner pesanan orang Dia meminta pakai selenoid ya guys Nah ini Nah jadi tujuannya pakai selenoid ini Ketika listrik mati Maka Blower juga mati Dan gas juga akan mati Jadi selenoid ini Dipasang ke selanggas ya guys Ini saya menggunakan Selenoid 220V Jadi ini pesanan orang Yang pakai 2 in Blower 2 in Pesanan Penampakannya seperti ini ya guys Oke sekarang kita buat ya guys Pertama-tama Oke penampakannya seperti ini Bahan-bahannya ini Blower 2 in Reduser 2 in setengah Ke 1 setengah Sambungan 1 setengah Ke T nya 1 setengah Sambungan lagi Terus Reduser lagi Pipa 1 in Panjang 40 cm Terus Elbow pipa 1 in Reduser 1 in Ke 1 seperempat Disini bisa Nggak pakai Elbow Langsung aja Kesambungan 1 in Ke 1 seperempatnya Jadi bisa 2 fungsi ya guys Oke Nah ini Adalah Selenoid Yang untuk Ke blower Jadi ketika Mati listrik Selenoid akan Mematikan Aliran gas Penampakannya seperti ini ya guys Ini ukurannya 1 seperempat in Jadi saya beli Yang seperempat in Ini keselang gas Terus Redusernya Seperempat in Ke 3 per 8 Bal palepnya Ukuran 3 per 8 Elbownya Ukuran 3 per 8 Ke 3 per 8 3 per 8 Ke 1 seperempat Sambungan Ke pipa 1 in Ukurannya Satu in Ke 1 seperempat Ini seperempat Nanti akan Dimasukkan ke Seperempatnya guys Yang sudah saya buat Dreadnya ya Seperti ini Kita Soalnya guys Satu tangan Seperti ini Kita akan Masukkan Antara Satu seperempat Antara satu seperempat Dan satu in Lalu masuk ke Elbownya Masuk ke T Ya guys Oke Nanti kita Kasih lihat ya Oke guys Langsung aja Kita buat Kita kasih Ini ya guys Siltip ya Biar Tidak bocor Tidak bocor Sayقت biar betul-betul tapi nah oke guys seperti ini ya nanti kita masukkan kedalamnya kita pasang yang seperempat tiga perlapan ke seperempat ya reducernya ini sudah center yang sebelum saya katakan tadi ya jadi kita tinggal rangkai aja untuk semburan api gasnya nah seperti ini ya guys jadi ya bentuk dia nyembuhnya ke depan nih ya oke guys terakhir kita pasang ini jangan lupa sebelum dipasang ini kita bikin kontrat dulu ya tujuannya untuk menjepit di tower nah begini guys kita jepit jadi aman deh nah oke sekarang kita pasang ini guys kita pasang selamat menikmati oke guys sekarang kita pasang kabel yang 220 nya ya selamat menikmati oke guys semuanya sudah siap sudah masuk ke salam LPG nah pakai yang ini ya guys ya regulatornya yang seperti ini oke ini listriknya ini blower blower lepas dulu oke blower sudah hidup ini informatic oke kita colok ini apa selenoid nah kalau bunyi teks berarti hidup ya guys nah kita dengerin ya oke ketika di colok ketika di colok maka katup akan terbuka disini guys ini keran untuk besar kecil yang LPG disini atau disini bisa oke guys kita langsung test aja oke 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 sekarang kita coba pertama kita buka keran dulu ya ya keran setengah aja blower hidupin oke oke sudah semua ini kita colok eee selenoid artinya terbuka ya sekarang kita putar oke sekarang kita coba oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selenoid selenoid sekarang kita coba matikan selenoid lihat yang disana ya kita matikan ini guys maka dia akan mati juga nah begitu guys kita-kita colok kita buka lagi baru kita bakar ini karena siang ya guys jadi tidak kelihatan besar apinya jadi apinya tidak kelihatan besar tapi kalau malam ini bagus oke kalau kita mau oke kita besarin ini ya guys besarin, lihat oke sekali lagi ya oke 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 guys sekali lagi saya akan coba matikan selenoid oke jadi ketika mati lampu anggap aja ini mati lampu ya kita cabut ini kita cabut selenoid nah maka dia akan mati oke 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 sampai sini aja jangan lupa subscribe dan like dan sekarang mau saya kirim ya guys selamat menonton dan terima kasih sudah mengunjungi channel saya selamat menikmati selamat menikmati